Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudhi Pramukong Tukang Donata Berdua di semester Saya membandingkan antara Ali Muhtar Ngabalin ya dengan Nikita Mirzani Saya tadi lihat di TV Di mana itu Pompas TV Rumahnya Nikita Mirzani Apa deh? Keramik ya? Oh iya Yang lantainya aja marmer Harganya 700 juta Warang rek Hidup itu ya mbak sederhana Punya uang-uang dia sih ya Tapi yang sederhana gitu Orang dimana diinjek aja Sampai 700 juta Lu lihat keramik saya Keramik murah itu Tapi kan yang sama-sama berfungsi Menahan beban tubuh kita Dan membuat lantai itu menjadi indah ya Bersih ya Ya gak usah sampai 700 juta menrek Terus hidup itu ya mbak sederhana Kasih contoh ke masyarakat Tentang kesederhanaan gitu ya Bukan berarti terus gak boleh kaya Tapi lifestyle itu ya Yang manfaat lah Kalau beli keramiknya 700 juta Apa gak ada kebutuhan yang lain itu Pertama ya Terus saya lihat tadi Saya klik nama Nikita Mirzani Itu saya lihat gambar Gambarnya saya langsung scroll cepat Apa Aurutnya terbuka Semua ya Bijen bajunya itu loh Terus akhirnya saya kasih ini Saya nama Nikita Mirzani Gilbab gitu Baru ketutup Jadi mata saya gak merem lagi Sekarang saya lihat tuh Saya ambil gambar-gambarnya Saya muat ya Jadi artinya gini poinnya Kalau kita melihat lifestyle Ini kita merasakan itu ya Kalau bisa sih Untuk kedepannya sih Ya artis ya artis Tapi gak harus Artis itu glamor Terus gak memperlihatkan Sederhanaan Sederhanaan kan penting ya Dalam hidup ya Apalagi di tengah masalah bangsa kita Itu sedang susah ya Tendaknya kita mendurunkan lifestyle Atau mengubah lifestyle kita itu Menjadi orang yang sederhana Sesuai tuntunan Islam Yang kedua Saya akan membandingkan dengan Alimutang Ngabalin ya Alimutang Ngabalin ya Alimutang Ngabalin tuh dari segi Produksi kata-kata itu Ya gak sederhana Semua diterapas sama dia Kalau asal menyerang pemerintah Terus di Kalau bahasa Bahasa Tapi disengkat Pakai kata-kata dia Disengkat tuh ditebas Hakiknya lah kira-kira Supaya Apa Lawan bicaranya itu Gak Gak meneruskan membangun Argumentasinya itu Itulah Siapa Alimutang Ngabalin Dia Dalam diskusi ya Sederhana Mengeluarkan pikiran sederhana Berbicara sederhana Dan juga Lebih menghargai lawan Bicaranya gitu loh Itulah yang harus kita tangkap Dari siapa Alimutang Ngabalin Di tengah-tengah Orang yang menuntut Kebenaran Keadilan Kemakmuran Di tengah Tengah kesulitan ekonomi Sekarang ini nih Di masa sekarang nih Tahun 2020 Menjelang kuartal ketiga Yang makin sulit ekonomi ya Banyak orang Yang susah makan Turun Penghasilannya Daily income Ya terus Sebagai wakil pemerintah Itu ya Jangan terlalu berlebihan Membela Kebijakan-kebijakan pemerintah Sederhanalah Di dalam berkata-kata Sederhanalah Di dalam berfikir Hargailah Kebenaran Dan keadilan Yang ditampakkan Oleh lawan bicara kita Yaitulah sekedar ya Omongan menjelang suri Ini setengah enam ya Membuat konten Antara Alimutang Ngabalin Lawan Nikita Mirzani Moga-moga Poinnya adalah Bisa kita tangkap Kesederhanaan Adalah Kekuatan Dan keistimewaan Dalam sebuah Kehidupan Seorang muslim Saya Yudi Kermamuk Tukang Donat Dari orang itu bertertuah Di semesta Fasbir Sabun Jamilah Bersabarlah Dengan kesabaran yang indah Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Apa itu Petasan Nah kayak petasan Gini kan Membuang Kemubaziran ya Nggak hidup Itu yang sederhana Yang manfaat Uang itu dipakai Yang sekarang kan Uang lagi susah Itu Nggak usah beli-beli Kayak apa tadi Apa itu Petasan Ditanya nanti Di akhir itu Soal Yang hal-hal Yang berlebihan Nggak baik Dalam berkata-kata Membunyai penampilan Ataupun Membuka aurat Seperti Nikita Mirzani Dan artis-artis Yang lain Nggak semua ya Terima kasih